E2 ke E4 D7 ke D5 E4 memukul D5 Menteri D8 memukul D5 Kuda B1 ke C3 Menteri D5 ke D8 D2 ke D4 Kuda F1 Kuda G Kuda B8 ke C6 Kuda G1 ke F3 Gajah C8 ke G4 D4 ke D5 Pengusiran Kuda Kemudian Kuda C6 ke E5 Didesak oleh langkah terakhir putih Hitam berpikir bahwa ia dapat memainkan kuda ke E5 dengan tidak ada akibat Yang jelas melihat cara berpikir hitam putih harus tidak memainkan kuda F3 memukul E5 yang akan menyebabkan kehilangan menteri Jadi ini adalah jebakan putih untuk hitam kuda memukul Jika kita memukul menteri Maka putih Sekak Kita menyerah Jika dilanjutkan Tetap hitam akan kalah Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kita menyerah